Emang aku juga dari SD udah, yang kayak jualan permen, jualan gambaran dari SD. Bukannya baru-baru ini aja aku kerja-kerja gini. Dari SD, SMP, SMA, aku jualan. Jualan baju lah. Apapun yang bisa menghasilkan uang, tapi halal, aku jabanin. Kalau kita ngobrol tentang kor ini, pasti nggak bisa lepas dari social media ya? Iya. Tiktok yang 10 juta viewers kalau kita ke tangannya dong ya. Terima kasih lho udah mampir ke sini. Iya, aku malah seneng diajak mampir ke sini. Aku tuh kayak dari kecil, aku nonton instant kan dari kecil. Aku mikir, bisa nggak ya kapan-kapan ke situ gitu. Aku sekarang ada di sini gitu, kayak aduh. Keren loh. Speechless aja gitu. Mantep, mantep, mantep. Dulu nontonnya siapa? Kak Indra Herlambang? Iya, Kak Indra Herlambang. Kak Indra Herlambang, aku nontonnya dia. Untuk 50 tahun ke depan juga udah di kontrak ya. Kontrak 50 tahun ke depan Kak Indra Herlambang. Aku nontonnya dia tuh dulu. Nah, awalnya kok bisa? Karena gini, banyak kan orang yang mencoba peruntungan di sosial media. Gak banyak yang mungkin sampai harus bikin viral, skandal semuanya gitu. Dan gak banyak juga yang mungkin gak sampai sukses udah down, udah jatuh. Atau mungkin cepet naik, cepet turun gitu. Iya, iya, iya. Nah, kamu kok bisa sampai seberhasil ini? Aku gak bisa bilang diriku sekarang udah sukses. Gak bisa bilang diriku berhasil. Berarti 10 juta masih kecil lah ya? Oh, gak gitu juga Pak. Wah, 10 juta kalau dikumpulin bisa sesek nafes aja di tengah-tengah. Bener, bener. Lebih ke standar kesuksesan orang-orang kan beda. Yes. Nah, mungkin bagi aku saat ini emang belum sukses. Karena bagi aku sendiri, mungkin orang lain bisa kok nilai aku sukses bisa. Tapi aku sendiri mungkin belum. Belum bukan, enggak. Tapi belum. Nah, balik lagi ke tadi kenapa kadang ada up and down. Dan kenapa bisa aku bisa stabil ya mungkin bisa aku bilang. Karena balik lagi aku punya prinsip, mending aku di sosial media itu constant aja segitu. Tapi tetap naiknya pelan-pelan. Enggak yang naik, tiba-tiba langsung turun. Jadi caranya itu sebenarnya aku lebih ke cara engagementnya jaga engagement sama followers aku. Gimana cara aku jaga hubungan sama mereka. Karena balik lagi followers itu bukan hanya sekedar angka kan. Mereka cuma hanya sekedar bukan 10 juta followers. Tapi mereka itu juga orang. Mereka itu juga pemilik akun yang emang manusia gitu. Jadi gimana cara aku buat kayak men-treat mereka seolah-olah mereka adalah saudara aku, seolah-olah mereka temen aku. Jadi mungkin itu yang bikin mereka stay follow aku. Iya, iya, iya. Gitu sih. Dan kita juga mau lihat ini ada beberapa kompilasi konten TikTok dari Kory yang pastinya mengocok perut anda ya. Gue suka banget konten konten lo. Kita lihat ya, let's go. Tiba-tiba anak waktu permintaannya gak diwujudin sama orang tua, cek. Gak mau tau pokoknya Bruno pengen beli mobil-mobilan yang ada di toko tani. Kalo misalnya gak dibeliin, Bruno bakal diem satu jam gak mau makan. Hei, lima menit aja deh. Apu jam kelamaan. Abang beli mainannya besok-besok aja ya. Soalnya tadi uang mama ilang dikasih waktu beli minyak goreng ya. Gak apa-apa ya? Yaudah deh, ya. Tiba-tiba orang waktu salah manggil nama. Cek. Tasya. Eh, bukan Tasya anjir. Gak tumis. Ya, langitnya warna coklat. Woy, Bim. Eh, eh. Gue kira Bima. Sorry, 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 sorry. Eh, perasaan gue sama Bima beda jauh deh. Kenapa bisa dibilang mirip? Ketutupan sawang mata lo. Ya maaf kali Tio, agak lakaman. Lo kayak anjing lagi lahiran. Woy, Alin. Eh, Sinta. Lagi beli balon ya? Taga, lagi ngepel burun nih gue. Lagi lo ngapain sih bangun banget manggil gue Alin. Enggak, tadi iseng aja gitu manggil Alin. Siapa tau itu bocah bisa 2-2-0 kan? Siapa tau. Alin. Perbedaan tas cowok versus tas cewek. Cek. Ini tas gue yang mana ya? Yang ini? Bukan. Yalah aja nih, tas semuanya sama anjir. Gimana cara nyariin tas lo? Wangi tas gue itu beda. Wih, wangi apaan bunga bangkit, tau tuh? Yuh. Udah deh. Ngapain, lu niat sekolah? Ya niat lah. Bukan berarti gue bawa satu buku, artinya gue gak ada yang sekolah ya. Ini artinya buku all in one, tau gak sih? Satu buku segudang ilmu. Udah ya? Woy, ini tas lo sama tas ayu yang mana? Ih, itu loh. Yang bling-bling sama yang pink. Astaga, tas doang banyak banget jenisnya. Yang ini nih, kayaknya nih. Bling-bling sama pink-pink ini. Nih ya, ini ya. Ti, gue pinjem liptin ya. Ambil loh, di tas kedua yang paling kecil. Nah, ini nih. Baru namanya bandar alat make-up gue nih. Gue pinjem ya. Ti, yang ini liptin daizal mi. Sekar, gue pinjem pengapus dong. Ambil aja di tempat pensil gue ya, ada kok. Kotak pensil, kotak pensil, kotak pensil. Oh, ini dia. Gerti banget kotak pensilnya. Kepikiran ya lu ya, bisa gitu ya. Aku malu tau menonton konten gue sendiri. Aku malu melihat diriku sendiri di layar TV. Itu semua pengalaman pribadi kah? Pengalaman pribadi semuanya. Oh, keren. Karena kan aku kalau misalnya kayak gini tuh aku melhatiin orang-orang. Nanti aku kontenin. Misalnya kayak orang sitting tuh lagi ngapain aja tuh aku liatin. Orang duduk kayak begini aku liatin gitu. Iya, iya, iya. Wah, apa di depan lagi aku liatin dari tadi. Jadi nanti jadi konten, Pak. Jadi konten ya. Tapi emang itu tuh, gue juga bisa relate dengan salah manggil nama gitu. Atau yang paling sering tuh gue lupa namanya siapa. Ya. Bener gak? Padahal baru kenalan terus tiba-tiba lupa gitu. Itu sering aku angkat. Sering ya? Atau mungkin yang kedua, kita gak tau kenal di mana. Terus gue tuh paling males ditembak. Lu inget gak gue siapa? Iya, iya, iya. Gue tuh kayak. Jadi kan kita jadi gak enak ya. Bener gak? Lu mau asal nebak gak enak. Dan gue juga gak tau gitu. Gue tuh paling males. Lu tau gak gue siapa gitu. Ingat gak gitu. Terus kalau dia udah kasih tau, gue juga gak ingat gitu. Jadi, oh, oh iya, iya, iya. Ternyata gue gak tau nih siapa. Sebenernya dalam kesaharan kita tuh banyak yang bisa dikontenin ya. Banyak banget yang bisa dikontenin banyak. Asal lo niat gitu ya. Iya, niat meratiin. Nah, itu tuh. Itu tuh bener. Berarti mulai sekarang perhatiin semua biar bisa EVP gitu ya. Jangan ampe bengong aja. Tiba-tiba kesambet lagi. Dan minjem-minjem pulpen itu juga berarti dulu sering minjem atau dipinjemin? Sering minjem. Sering minjem. Sering maling juga sih sebenernya ya. Misalnya piket nih. Ini salah satu hal yang relate dan pernah aku kontenin. Misalnya kita piket kelas. Kita bersihin kolong bangku. Namun pulpen. Kita gak punya siapa, gak ada yang nyaut. Punya aku. Ampe milih. Gitu-gitu. Terus juga misalnya perbedaan aku waktu sikat gigi versus emak waktu sikat gigi. Gimana, gimana. Kalau kita sikat gigi pagi hari kan biasa aja. Kalau emak pasti. Pasti sikatnya kayak gitu. Jadi itu berdasarkan dari. Itu motivasi dari. Denger suara emak aku tiap pagi wek-wek. Jadi aku kayak mikir. Ini hamil lagi nih. Jadi aku takut. Ini aku nyade lagi. Oh ternyata emang setiap hari wek-wek gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau bapak-bapak aja keke gitu ya. Iya, itu ya. Apalagi kalau bersihin. Wah, bener. Wah, cip. Wah, cip. Wah, cip. Kayak ngaceng berantem gitu ya. Kalau bisa gempa-gempa kali itu. Oh iya, bener ya. Iya, iya. Iya, gitu. Jadi semua konten-konten aku berasal dari. Hal-hal kehidupan pribadi. Iya. Tujuannya kenapa kayak gitu? Karena biar orang yang nonton tuh kayak. Ih, iya bener-bener aku ngalamin. Jadinya dia nonton sampai akhir. Iya, iya. Itu yang mungkin bikin orang relate. Jadi bikin orang tuh jadi nyaman. Untuk nonton lagi. Benar, benar. Dan mungkin jadi mereka gak sadar. Tapi ketika mereka nonton. Oh ternyata gue juga gini. Iya, kayak gitu. Jadi sadar. Cakep, cakep. Jadi dulu pas minja pulpen. Apakah di emot-emot juga? Di emot terus tintanya belobor ke mulut saya. Itu saya pernah waktu SD. Kebetulan SD saya goblokan. Terus gimana? Itu ujungnya saya gigit. Tiba-tiba, eh kenapa mulutnya hitam gitu. Ya udah disini ada ini. Hitam-hitam. Abis itu gak kapok tapi? Gak kapok, besoknya lagi ulang. Itu lagi, ulang lagi. Tapi ini semua konten dari awal kamu sudah parodi seperti ini kah? Atau lagi masih mencoba-coba gitu? Sebenernya dari awal aku gak langsung nemu kayak gini pastinya ya. Karena aku kan di konten, dunia konten udah 3 tahun. Bentar lagi udah 3 tahun lah kurang lebih. Nah itu aku udah pernah nyoba berbagai macam konten. Mulai dari vlog yang ternyata kurang diminati. Terus juga mulai dari masa, konten masa. Konten jawab-jawab pertanyaan. Terus juga konten-konten tipe-tipe kayak gini dah. Parodi-parodi. Nah itu semua udah pernah aku cobain. Sampai akhirnya nemu yang klop yang ini. Jadi aku nemu klop tuh ketika, wah kok dibandingin sama konten yang lain? Ini paling banyak ya viewersnya. Jadi aku mulai disana mentafsirkan bahwa, wah berarti emang ini nih. Kayaknya penonton aku sukanya kayak begini. Kayak gitu. Tapi sekarang lambat laun malahan orang-orang, mungkin kalau bisa cek di Instagram aku. Aku setiap bikin Q&A itu penonton bisa sampai jutaan. Karena mereka suka ngeliat aku marah-marah. Menanggepin respon mereka. Yang kayak mereka terutama nanggain tentang keras. Kak keras aku, gak tau kalau aku suka sama dia. Gimana nih? Itu aku tanggepin gitu. Biasanya jawabannya seperti apa tuh? Biasanya jawabannya. Biasanya kalau misalnya mereka katanya punya keras. Tapi kerasnya gak tau kalau misalnya dia ngekerasin dia. Oke terus? Tapi dia pengen ditembak. Jadi disitu aku langsung marahin. Ya gimana mau ditembak, goblok. Lu bilang aja yang gak. Keras sama keras lu. Keras lu Cenayang, bisa tau. Aduh, goblok banget juga nama-nama dia. Jadi kadang aku marahin. Disitu aku mikir, kalau aku marahin gini, kena UU ITI gak ya? Kena, apa namanya, disinggung netizen gak ya? Tapi ternyata mereka suka dimarahin. Aku jadi enak juga ngemarahin kan? Jadi yaudah keterusan yang ngemarahin. Ya mungkin boleh collab sama gue, gue juga pengen marah-marahin orang nih kayaknya. Cuma kadang ada tau gak sih, orang yang marah, bener-bener marah, sama marah karena komedi. Nah itu. Ada perbedaan tipis diantara kedua itu. Jadi kadang ada orang yang emang bener maksa banget biar marah, keliatannya malah dihujat. Jadi emang komedi beda lagi gitu. Kalau misalnya komedi itu lu harus bisa ada twist-twistnya juga. Ada penekanan-penekanan juga biar lucu. Dan ada lucunya gitu. Jangan marah doang terus bikin orang emosi. Benar, benar banget. Nah berarti kalau misalnya untuk konten itu berarti sehari-hari ya? Yang kamu ngalamin juga, kamu perhatiin. Tapi ada gak sih orang yang mungkin kamu ajak untuk bertukar pikiran gitu? Oke. Kalau bertukar pikiran, jujur di beberapa tahun pertama, aku masih kerja sendiri. Jadi aku masih benar-benar sendiri. Aku ngedit sendiri, buat skrip sendiri, nyari ide sendiri. Itu bertukar pikirannya lebih banyak sama temen-temen SMA aku. Aku nanya, misalnya aku punya skrip nih. Aku jadikan konten. Aku tanya ke mereka sebelum aku posting. Relate gak di kamu tentang ini? Kalau mereka jawab relate, kebanyakan relate aku posting. Dulu di awal-awal kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku capek nanya kan. Akhirnya yaudahlah posting aja gitu. Sampai pada akhirnya sekarang aku udah punya tim. Jadi brainstormnya itu bareng tim-tim aku. Berarti dulu kalau misalnya gak relate, lu gak posting? Kalau gak relate, kadang gak aku posting. Direvisi lagi gitu. Direvisi lagi, aku ganti dia. Ide-nya. Itu keren sih. Itu yang mungkin kadang dari kita mungkin banyak yang bertanya ya. Kok dia bisa sukses sih gitu? Ternyata ya sampai sebegitu detailnya ya. Jadi kalau misalnya memang gak relate, yaudah revisi lagi gitu. Iya, benar-benar. Jangan cuma asal tayang ngejar konsisten doang gitu ya. Dan juga mungkin yang perlu diketahuin, aku tuh kalau misalnya bikin konten gak bisa yang... Misalnya dia harusnya jadi cewek. Dia cuma anduk doang, diteplek di sini, udah langsung jadi cewek. Gak kayak gitu. Aku minimal ada wig-nya. Atau gak aku pakai baju kaos, aku jadiin rambut. Itu tadi tadi baju kaos itu. Baju kaos warna hitam aku jadiin anduk. Ini, rambut. Terus pakaiannya benar-benar pakaian cewek, pakaian cewek. Pakaian ibu, pakaian ibu. Yang tadi dilihat mungkin itu bapak ibu. Sekalian bisa melihat itu baju bapak dan ibu saya. Oh gitu? Iya. Saya curi. Terus... Tanggapannya gimana? Maksudnya kan pasti support ya. Bisa melihat anaknya itu pakai-pakai ibu atau bapak, gitu gimana. Iya. Sebenarnya mereka gak ada tanggapan apa-apa. Karena mereka tahu itu acting. Oke. Mereka tahu itu acting. Dan juga sebenarnya awalnya banget orang tua gak tahu aku bikin konten kayak begitu. Saya pada akhirnya ada project yang lumayan besar masuk. Baru mereka mulai, ha? Bikin konten bisa ngasihin uang. Iya, iya. Disitulah mulai mereka nanyain tiap hari. Gak bikin konten. Gak bikin konten nih. Jadi support ya. Jadi support jadinya. Jadi support. Emang dari awal balik lagi. Emang orang tua gak ada pressure sama sekali gak ngasih pressure ke anak-anaknya. Itu berarti sampai orang tua juga bisa kaget melihat income kamu. Sebelum berapa sih income kamu? Aduh. Udah belicit udah pasti dong? Cukup. Cukup. Iya, cukup. Cukup untuk beli 400 are. Enggak, gak gitu juga. Cukup untuk apa? Cukup untuk beli kuota ya. Cukup untuk bayar wifi, bayar listrik. Merenda, merenda. Iya, iya, iya. Tapi saya juga dapat informasi bahwa kamu tuh saat ini begitu kerja keras ya. Sampai juga ke Jakarta dari Bali juga kamu jabanin semuanya ya. Itu semua karena melihat inspirasi dari seorang ibu yang katanya juga sangat pekerja keras ya. Iya, iya, iya. Bener. Jadi ibu aku dulu dia, dari aku belum lahir, dari dia masih muda, dia itu udah buka yang namanya warung di sini tuh. Pernah gak sih liat pedagang kaki lima yang jualan kopi, kopi enceran, es. Starling lah gitu ya. Iya, kayak gitu. Mama aku dulu kayak gitu. Tapi dia ada kiosnya gitu. Kiosnya dikasih minta sama tantenya. Dia jualan di situ bener-bener dari nol. Nol banget. Dia perjuangin itu sampai akhirnya dia nikah, dia ketemu sama papa aku. Dan sekarang udah punya toko. Dan bisa ya ngelahirin anak-anaknya sampai akhirnya bisa ngeredek aku sampai bisa jadi kayak gini. Jadi, inspired-nya kenapa aku kerja keras? Karena mama. Jadi, emang aku juga dari SD udah. Yang kayak jualan permen, jualan gambaran dari SD. Bukannya baru-baru ini aja aku kerja-kerja gini. Dari SD, SMP, SMA, aku jualan. Jualan baju lah. Apapun yang bisa menghasilkan uang, tapi halal, aku jabanin. Itu kamu gak ada perasaan malu gitu? Enggak sih ya, karena emang sekolah di Bali juga, sekolah aku. Enggak yang kayak di film-film, ngerti gak sih? Kita jualan permen di bully, kayak gitu. Iya, banyak film gitu kan. Kalau teman-teman aku malahan ya, di sekolah itu pada jualan nasi tau. Bawa-bawa nasi kuning ke sekolah. Aku juga kan enak jenisnya jualan gambaran. Atau aku punya printer, aku jasa nge-print di rumah. Mereka tinggal kirim, nanti bayar 2 ribu, 3 ribu. Itu kan rumah yang nambah bekel. Ih, keren ya. Kayak gitu. Fix anak gue, gue sekolah ini Bali berarti abis ini. Iya, karena memang tidak ada perbedaan dan juga mungkin agak rasis atau apa itu gak ada sama sekali di Bali ya. Enggak, syukurnya gak ada. Luar biasa, keren sih, keren. Bali emang selalu di hati, keren banget. Tapi daerah lain juga pasti kayak begitulah, sama kurang lebih, cuma kita gak gali lebih dalem aja. Iya, gitu. Keren banget ya. Abang Noni ya? Wah, Abang Noni. Balik lagi nih. Kalau begitu last question untuk Kory, karena Kory abis ini juga katanya jadwalnya padat sekali ya. Ya, artis papan tulis soalnya. Kebetulan papan putih. Kalau begitu harapannya untuk ke depan, apakah mau bikin konten apa lagi. Dan juga untuk kehidupan percintaan gitu, mungkin kita gali-gali sedikit. Kalau untuk karir, pertama aku pengen banget sebenarnya terjun ke dunia film. Pengen banget sebenarnya dulu ya. Tukar amin. Semoga ada mungkin Bapak Ibu Sutradara yang menonton ini. Aku pengen banget ikutan casting lah. Sebagainya, cuma emang lagi belum ada yang menjembatani aja. Jika aku belum tahu, aku itu goals-nya. Abis ini pasti viral. Amin, satu paket. Kory sama Opa Jeju satu paket ya. Jangan cuma Kory. Boleh, boleh, boleh. Terus, selain itu juga masalah karir. Aku tentunya pengen selalu hibur teman-teman sosial media, teman-teman dimanapun itu ada berada. Lewat sosmed. Terus juga, kalau misalnya untuk persintaan, untuk saat ini masih belum. Aku mau fokus kuliah dulu juga. Oke, itu dia Kory ya. Yang pastinya FVIP semuanya, tolong dibantu Kory. Terima kasih, thank you so much. Siap, makasih banyak ya aku. Terima kasih, sampai ketemu di Bali kalau gitu. Siap, nanti kalau ke Bali, kabarin ya. Cakep, pasti. Oke, kalau gitu untuk pemeriksa italk juga, jangan kemana-mana juga. Dan pastinya kita akan kembali di episode selanjutnya. Pasti, apakah bersama saya atau Maria Christy, we'll see ya. I'm Opa Jeju signing out. Bye-bye, God bless you. Bye-bye.